Memang Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Belum bisa memastikan pemeriksaan terhadap mantan Kadif Lopampori Irjen Verdi Sambo Hari ini rencananya rencana awal Verdi Sambo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka Akan diperiksa hari ini Kamis 11 Agustus pada pukul 14 waktu Indonesia Barat Koirul Anam menjelaskan Komnas HAM berencana melakukan pendalaman keterangan terhadap Sambo Dan juga ada beberapa temuan dari Komnas HAM yang akan dikonfirmasi langsung kepada Sambo Namun di sisi lain penyidik tim khusus atau tim sus Pori juga akan memeriksa Verdi Sambo Ini adalah pemeriksaan perdana dari penyidik tim khusus Ketika Verdi Sambo ditetapkan Setelah Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir Lofriansa Yosua Huta Barat Alias Brigadir J Medcom.id A part of Media Group Network Medcom.id